Selamat jumpa warga surga yang ada di semua yang menyaksikan misi surga punya jalanan. Kami senantiasa hari ini melanjutkan misi surga di tahun 2021 pada tahap yang ke-107. Dan hari ini kami ada di pusat kota Amurang untuk memberkati masyarakat yang ada di Minsel, khususnya yang ada di pusat kota Amurang, di dalam serangkaian misi surga di masa pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kita semua, bagikan lagi program ini. Mari kita sama-sama menikmati lawatan Tuhan lewat ibadah KKR jalanan ini. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat sore semuanya, selamat sore. Shalom warga Amurang yang diberkati oleh Tuhan. Saya, Peminta Jerry, Ketua Pelayanan Harpester Minisi Raja Wanitim, Sulawesi Utara. Kami senantiasa mendapatkan izin dari Polda melaksanakan rally KKR penginjilan jalanan se-Sulawesi Utara. Dan hari ini kami senantiasa berada di pusat kota Amurang pada tahap yang ke-107. Maksudnya dari tahun 2000, sejak pandemi COVID-19, kami melaksanakan misi surga ini, menjalankan misi surga, dan sudah berada pada tahap yang ke-107 kali. Kami berkeliling di Sulawesi Utara, di pusat-pusat kota, di pasar-pasar, terminal-triminal, di tengah-tengah kampung. Misi utamanya adalah untuk senantiasa menyampaikan kebenaran, dan memeritahukan kepada kita semua tentang keadaan dunia yang terjadi, terlebih ketika kita menghadapi COVID-19 atau Corona. Nah, saudara tahu, sebelum kami melaksanakan ibadah ini, ada juga pesan dari Polda atau pemerintah untuk kami melaksanakan misi surga ini, untuk senantiasa memeritahukan kepada masyarakat tentang bagaimana kita mematuhi aturan-peraturan yang senantiasa diperintahkan, yang diberitahukan oleh pemerintah, di mana kita senantiasa harus menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu adalah rajin memakai masker, atau jangan lalai memakai masker, yang kedua, tetap menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Kenapa? Karena COVID-19 atau Corona, yang senantiasa kita ada di sekarang, virus ini tidak kelihatan, tetapi cara masuknya itu jelas, lewat mata, hidung, dan mulut. Karena itu kita dianjurkan untuk memakai masker, memakai masker itu artinya supaya kalau kita tidak sadar, kita pegang mulut atau hidung, tangan kita itu yang kena virus itu dia masuk dari situ. Nah kita harus senantiasa juga rajin mencuci tangan, supaya kalau kita pegang mulut atau pegang hidung, tangan kita sudah bersih. Itu yang dianjurkan oleh pemerintah atau protokol kesehatan. Menjaga jarak itu maksudnya, supaya kalau ada orang yang sudah kena dengan virus, ketika dia bersih, kalau kita dekat, itu kita pasti akan kena. Nah karena untuk itu kita menjaga yang namanya, rajin cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Ini protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan. Karena seluruh seutara, Indonesia, bahkan seluruh dunia ini kita tahu bersama, pandemi COVID-19 berhenti, bukan semakin berkurang-kurang, tetapi semakin bertambah-tambah. Orang yang terkena virus, yang terpapar virus. Nah sudah tahu, ada yang lebih penting sekali buat kita semua umat Tuhan. Yang lebih penting sekali yang perlu kita perhatikan. Apa itu sudah? Memperhatikan protokol surga. Apa itu protokol surga? Protokol surga itu adalah supaya kita senantiasa menjaga imun iman kita tetap terkoneksi dengan surga. Karena saya pelajari, virus ini sudah tahu, virus ini juga ditunggangi oleh setan, untuk membuat kita umat Tuhan mengalami kegoncangan jiwa. Ketakutan. Tiap hari kita, tiap hari hanya memikirkan virus ini. Nonton berita yang kita lihat, itu cuma berita virus atau corona. Yang kita lihat COVID-19 last. Tiap hari membuat jiwa kita goncang. Dan ketika jiwa kita goncang, kita mulai mengalami imun yang turun, akibat kita sakit. Periksa ke dokter, ke dokter reaktif, akhirnya kita diisolasi. Saya mau beritahu, saudara-saudara tahu, kita perlu tahu kita masih punya Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang hebat. Dialah kekuatan kita. Dia mampu dan sanggung memberi kita jawaban dan kepastian. Di masa pandemi komisional ini, percayalah kekuatan kita hanya pada Yesus. Kemenangan ada dalam Yesus Tuhan. Karena itu jangan pernah takut, tetap koko. Imanmu tetap koko. Iman-iman kita tetap terkoneksi. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati semua Tuhan. Semua pasir-pasir yang ada di pusat kota muram. Haleluya, haleluya. Uji nama Tuhan. Selamat sore warga masyarakat. Amurang yang diberkati Tuhan. Shalom. Satu kali lagi saya sapa. Shalom. Kami impi meraja wali harfaster ministry. Ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami ada di tempat ini bukan membawa satu organisasi nama gereja. Kami ada di tempat ini untuk membawa setiap masyarakat di tempat ini untuk sama-sama memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun kita pada saat ini. Dalam kondisi apapun kita saat ini. Dimanapun kita berdiri. Tuhan melihat hati kita untuk memuji Tuhan. Amen. Sama-sama kita akan pujian. Segala puji syukur. Hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan melihat hati kita untuk memuji Tuhan. Tuhan melihat hati kita untuk memuji Tuhan. Selamat menikmati 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 Terima kasih Kami rindukan Selamat menikmati 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 Tiada janji seperti yang ada apa dan Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Tidak ada janji seperti yang pada-padaku Kami hati tak bersamu Kami hati tak bersamu Kami hati tak bersamu Kami hati tak bersamu Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Bukalah hatimu, biar Tuhan berbicara bagi kita semua. Tuhan sampaikan si hatimu, masuk ke dalam hati yang tulus. Menyembah yang maha kuasa. Menyembah yang mahu, ku menyembah hatimu. Menyembah yang mahu, ku menyembah hatimu, masuk ke dalam hati yang mahu, ku menyembah hatimu. Kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan, ku menyembah hatimu. Amin. Tuhan, ku menyembah hatimu. Tuhan, ku menyembah hatimu, ku menyembah hatimu. Menyembah yang mahu, ku menyembah hatimu. Menyembah yang mahu, ku menyembah hatimu. Menyembah yang mahu, ku menyembah hatimu. Tuhan, ku menyembah hatimu. Tuhan, ku menyembah hatimu. Menyembah yang mahu, 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 ku menyembah hatimu. Tuhan, ku menyembah hatimu. Tuhan, ku menyembah hatimu. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi Firman itu melaksanakan apa yang dikendaki oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kuasa yang sama, kasih yang sama. Waktu Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dia berjumpah orang yang buta, yang buta melihat. Dia berjumpah orang yang lumpuh, yang lumpuh berjalan. Dia berjumpah orang yang sakit-sakit sembuh. Bahkan berjumpah orang yang mati-mati dipangkitkan. Tuhan Yesus Kristus yang salah tidak pernah berubah. Dia hari ini ada di tempat ini. Setiap orang yang ada di tempat ini. Pastikan yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang lumpuh berjalan, buta melihat. Bahkan kami percaya Tuhan. Di saat umat Tuhan mengalami ketakutan. Tekanan oleh kegocaran dunia karena Covid-19. Tetapi kami masih punya Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang dasyat. Yang tidak pernah berubah kasih-Nya. Tidak pernah berubah kekuasannya. Tidak pernah berubah dan catanya atas hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami ada di negeri ini. Di pusat kota Amurang, Bindasa Selatan, Sulawesi Utara. Kami tahu dimanapun saya itu diperdengarkan. Kerajaanmu ditegarkan. Maka kerajaan setan dihancurkan. Dimanapun yang senantiasa menyaksikan program ini. Yang ada di Bindasa. Yang ada di Sulawesi Utara. Di Indonesia, di luar negeri sekalipun. Biarlah mereka juga dijama oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat-saat dunia mengalami kegencangan. Di saat-saat manusia. Kehidupan tidak punya tujuan. Di saat kehidupan dunia punya misteri. Tetapi kami masih punya Tuhan. Kami masih punya Yesus yang luar biasa. Yang sanggup memberi jawaban. Yang sanggup memberi kepastian. Amin. Katakan sama-sama. Haleluya. Amin. Sambut firman Tuhan. Hambamu hanya alatmu Tuhan. Sembunyikan di balik salibmu. Daripadamu hikmat pengurapan dan kewahiuan. Demi nama Yesus kami berdoa. Sambut firman. Haleluya. Yang siap dengar firman bilang sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan. Yang beri bagi Tuhan. Shalom. Shalom warga surga yang ada di pusat kota Amuran. Kami senantiasa Raja Walitim. Saya sudah sampaikan tadi. Menjalankan misi surga. Di saat pandemi COVID-19. Dalam serangkan relik KKR penginjiran jalanan. Dan hari ini kami ada di tahap yang ke-107. Maksudnya kami sudah berputar-putar. Di Sulawesi Utara ini. Di pasar-pasar. Di tengah-tengah kampung. Di pusat-pusat kota terminal. Sudah 107 kali. Itu maksudnya kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasih kita semua. Mengasih Sulawesi Utara. Mengasih Minasa Selatan. Mengasih semua umat Tuhan yang menyaksikan program ini. Kenapa saudara? Karena ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19. Ketika dunia mengalami kegoncangan. Ketika dunia tidak pasti. Maka demikianlah. Ada satu kepastian yang perlu kita miliki. Hanya dalam Yesus ada kepastian. Ketika seluruh umatmu manusia mengalami keadaan. Yang tiap hari tertekan. Tiap hari mengalami ketakutan. Semua kita diarahkan. Supaya senantiasa berpusat pada satu pusat. Yaitu kerajaan surga. Kerajaan Allah. Ingat saudara. Semua akan digoncangkan. Bahkan semua sedang bergoncang. Semua sedang digoncangkan. Semua sedang bergoncang. Tetapi ada satu. Hanya ada satu yang tidak akan tergoncangkan. Yaitu kerajaan surga. Kerajaan Allah. Tuhan cuma ingatkan kita semua. Supaya cari kerajaan surga. Masuk di dalamnya. Tinggal di dalamnya. Maka aku akan terlindungi. Aku akan terpelihara. Aku akan tinggal di bumi. Sama seperti di surga. Katakan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Kita buka filman Tuhan. Matius Pasal 16. Sudara tahu. Pasti disini. Sumpir-sumpir aburan kenal saya. Karena saya pernah kerja di Dinas Perhubungan. Rinal Nelayang. Saya pernah Kepala Dinas Pertambangan. Tiga tahun. Dinas Perpajakan. Dua tahun. Dan Dinas Perhubungan. Pernah kerja sepuluh tahun. Dinas Pertambangan. Maksudnya. Sudara saya pernah kerja di Dinas Tambang Liar. Jadi Kepala G. Jadi Kepala Dinas. Dinas Perpajakan. Dua tahun. Saya tinggal di kerumasan. Mantan Kepala. Pajak di sana. Maksudnya. Pajak sana. Pajak di sini. Jadi preman di sana. Jadi tukang pajak di sana. Tahun 97. Ditanggap Tuhan. Masuk Dinas Kerajaan Surga. Kami tim ini sudah tahu. Dari orang-orang yang melibuku. Orang-orang yang. Sebenarnya ada kesaksian-kesaksian. Tapi kami senantiasa mempergunakan waktu. Karena kami diberikan izin. Waktu tidak terlalu panjang. Kami tim ini. Dari beberapa teman-teman saya ini. Mantan-mantan api. Mantan-mantan preman. Yang sudah bertobat. Pernah masuk penjara 8 tahun. 18 tahun. Dan kami diubah oleh Tuhan. Dan masuk di dalam. Misi penginjilan ini. Jadi singkat cerita. Kami dari buka-buka kami. Yang ada ini. Bukan orang-orang baik semua. Tapi orang-orang dari latar belakang. Yang buruk. Yang hancur. Orang yang tidak punya tujuan. Tetapi ditanggap Tuhan. Masuk Dinas Kerajaan Surga. Dan menjalankan misi surga. Di masa pandemi COVID-19. Patius 16. Eh 13. Cepat baca. Firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah. Kaisaira. Kaisaira. Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang. Siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan. Yohanes pembaktis. Ada juga yang mengatakan. Elia. Dan ada pula yang mengatakan. Iremia. Atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi. Apakah kamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Jawab Simon Petrus. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepada Petrus. Berbahagialah engkau Simon Bini. Berbahagialah engkau Petrus. Berbahagialah engkau Petrus. Sebab bukan manusia yang menyatakan. Sebab bukan manusia yang menyatakan. Kepadamu. Tetapi bapakku di surga. Terus. Dan aku pun berkata padamu. Kau adalah Petrus. Dan di atas batu karam ini. Aku akan menduriki kepadamu. Dan Allah maut tidak akan memasaknya. Kepadamu akan berikan kunci kelajaran surga. Apa yang kau ikat di dunia ini. Akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini. Akan terlepas di surga. Dengarkan umat Tuhan. Barakah surga yang menyaksikan program ini. Matthew 19 tadi berbicara tentang. Pada saat Tuhan Yesus bertanya pada murid-murid. Menurut kalian siapa kaku ini. Murid-murid yang lain itu tidak bisa. Memberi jawaban dengan pasti dengan jelas. Murid-murid yang lain memberikan jelasan atau jawaban. Itu tidak pas. Tetapi Petrus memberi jawaban. Itu betul-betul. Jawaban yang sangat pas. Jawaban yang benar. Sudah. Ketika Petrus berkata. Engkau Mesias. Tuhan ingat akan melilih Petrus. Bukan karena depan dayamu. Bukan karena hikmatmu. Tetapi karena. Bapakku di surga. Telah membukakan rahasia bagimu. Sehingga engkau mengenal aku. Dengarkan baik-baik. Apa kaitannya. Firman ini dengan misi penginjilan celana. Atau kaitannya dengan keadaan dunia yang sedang kita. Nabi diajim zaman. Kaitannya apa saudara. Kaitannya begini. Ketika keadaan dunia sudah menghadapi kegoncangan. Ketika keadaan dunia menghadapi pandemi COVID-19. Maka. Polalistik setan bekerja. Untuk membuat obat Tuhan. Terputus semuka dengan surga. Tidak memahami lagi. Tidak mengerti lagi. Tentang kebenaran. Tentang kuasa dan mujizat daripada Tuhan Yesus. Seperti murid-murid yang lain. Tidak memerti. Tidak memberi jawaban yang pasti. Demikian kegelis dan akhir zaman. Ada terlalu banyak umat Tuhan. Karena banyak selubung-selubung yang menutupi kita. Membuat kita tidak lagi. Mengerti. Memahami perkara-perkara surga hari. Membuat kita tidak bisa menalami lagi. Namanya mujizat dan kuasa Tuhan yang berkuasa. Padahal kita lupa. Bahwa Tuhan Yesus yang sama. 2000 tahun yang lalu. Dengan kedahsatan kuasanya. Firmannya dan amin. Dia sampai hari ini. Masih berkuasa. Merakukan mujizat. Berkuasa melubah segala malanya. Dia berkuasa memperlindungan buat kita semua. Tetapi persoalannya adalah. Kekristian sekarang. Terlalu banyak selubung-selubung. Yang menutupi kita. Sehingga kita tidak mengerti perkara surga. Tetapi ada satu pribadi. Yang bernama Petrus. Petrus berkata. Engkau adalah Messiah. Itu artinya. Tuhan katakan. Bukan karena hikmatmu. Kepinteranmu. Tetapi karena. Tuhan membuka rahsia bagimu. Rahsia surga bagimu. Dengarkan baik-baik pesan surga hari ini. Di saat saat kita menemui pandemi COVID-19. Maka kita akan berkata. Penyakit ini memang mematikan. Dan menakutkan. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa. Berbuat apa-apa. Kita tidak bisa beribadah makan. Kenapa? Karena virus ini masuk. Lentang masuk. Di tempat yang tertutup. Pola licik sana akhir zaman. Sedang dikenapi. Daniel 11. Ak 31-32. Sedang dikenapi. Di akhir zaman. Cepat baca Daniel 11. Ak 31-32. Tuhan. Tentaranya akan muncul. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajibkan. Mereka akan menajibkan. Mereka akan menajibkan. Tempat kurus peta itu. Menghapuskan korban sehari-hari. Dan menegakkan perjanjian. Membiasakan. Dan orang-orang yang berlaku pasir. Terhadap perjanjian. Akan dibujuknya. Sampai murtad. Dengan kata-kata licin. Tetapi umatnya mengandalkannya. Akan tetap. Apa kita bilang di akhir zaman. Korban sehari-hari terhapus. Apa itu korban sehari-hari. Ibadah kita. Itu korban sehari-hari. Kita bersekutu korban sehari-hari. Merenungkan firman Tuhan. Mendoa itu korban sehari-hari. Alkitab bilang semua sedang terhapus. Kalau licin setan membuat. Kita semua tidak bisa bersekutu beribadah. Gereja-gereja gedung-gedung tidak bisa dipakai. Dan karena memang kita mau menghindar. Daripada kerumunan. Karena virus masuk. Di saat kita berkerumun. Ada orang terkenal virus. Kita akan terjangkit. Ini juga tipuan setan buat kita. Memang ini akan terjadi. Memang virus akan terjadi. Saya mau jelaskan. Sudah lah. Virus memang ada. Virus memang sedang berada kita. Tetapi dengan baik-baik. Kita masih punya Yesus yang luar biasa. Kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Kita cuma diarahkan Tuhan. Untuk sedang biasa. Membuka hatimu. Supaya Tuhan bukan rahasia surga. Kalitikan Tuhan bukan rahasia surga. Alkitab bilang. Engkau Allah warga surga. Hidupmu dipilihkan oleh surga. Warga surga. Engkau akan diberikan. Kunci kerajaan surga. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Ephesus 2. Ayat 15-20. Jadi umat Tuhan yang menyayang hari. Di seputaran pusat kota Amurang ini. Sudah lah. Kita cuma diingatkan. Kita cuma disadarkan. Bahwa ingat. Engkau warga surga. Hidupmu dibayar dengan darah yang sangat mahal. Cuma Tuhan membukakan rahasia buat kita. Supaya semua selubung-selubung. Yang menutupi kita. Selubung itu terlepas. Waktu selubung terlepas. Maka rahasia surga akan dibukakan. Ketika rahasia surga dibukakan. Engkau akan mengerti. Betapa hebat kuasa Tuhan. Bagi kita yang percaya. Hebat dan dasar di Yesus. Sampai hari ini. Kuasanya tidak pernah berubah. Saudara tahu kami Raja Waliti. Sudah berkeliling di Sulawesi Utara. Sudah berdua. Di tahun 2000. Sejak Covid. Atau. Sejak Corona ini masuk. Kami sudah berkeliling di Sulawesi Utara. Sudah masuk pasar-pasar. Tapi sampai hari ini. Saya mau beritahu. Itu Corona. Sama trompet tim ini. Punya kekembangan. Tutupan tubuh dari surga. Kenapa? Bukan cuma ajar kepada kita. Memang Corona itu ada. Kita harus berjaga-jaga. Harus memakai masker. Radu cuci tangan. Jaga-cara. Tetapi yang perlu kita jaga. Imanmu jangan. Jangan. Imanmu jangan error. Aku harus koneksi dengan surga. Karena aku warga surga. Hei. Hei. Haleluya. Ephesus 2 tadi baca. Dua Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Baca ulangi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dengan baik-baik pesan surga hari ini. Corona boleh merajalela. Masa sukar boleh ada. Tekanan kegocokan mulai terjadi. Bahkan gempa bumi dimana-mana. Tsunami banjir dimana-mana. Tetapi Tuhan bilang. Engkau warga surga. Engkau anak suara surga. Berarti hidup mudikan oleh kuasa perjanjian. Dalam air dan roh. Tuhan cuma ingatkan kita semua. Jangan pernah goyah. Jangan pernah takut. Jangan pernah ngoprobin dengan dunia ini. Semua warga surga. Berarti hidupmu harus berpusat pada surga. Berpusat oleh kuasa surga. Di sana kau akan lihat. Hidupmu akan alami. Kedahsyatan kehebatan kuasa Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Timatius 16 bilang. Maka. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Biar semua yang hadir. Yang ada di pusat kota murang. Kepadamu. Alkitab bilang. Aku berikan kunci kerajaan surga. Saudara tahu. Waktu engkau punya kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga itulah. Yang membuat engkau tinggal di bumi. Sama sendiri di surga. Katakan haleluya. Haleluya. Ada tiga kunci kerajaan surga. Yang dia biar Tuhan berikan buat kita. Kita mulai. Kunci pertama. Roma 14 ayat 17. Tuhan bilang begini. Kepadamu. Akan kau berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ingin di bumi. Akan ingin di surga. Jadi. Di masa pandemi COVID-19. Banyak umat Tuhan punya kunci. Tapi tidak melakukan. Banyak umat Tuhan tidak punya kunci. Tapi hari ini. Biar Tuhan berikan kunci atasmu. Tuhan berikan kunci kerajaan surga atasmu. Katakan haleluya. Haleluya. Kunci yang pertama. Untuk kau membuka rahasia surga. Membuka kehidupan kita. Hidup berkemenangan. Roma 14 ayat 17. Cepat baca. Tuhan. Sebab kerajaan Allah. Bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran. Stop. Kerajaan Allah. Bukan bicara soal makanan dan minuman. Kerajaan surga bukan hal biasa. Tapi kerajaan surga. Bicara kebenaran. Kunci yang pertama. Yang Tuhan berikan kepada kita semua. Adalah. Kau punya kebenaran. Bilang sama-sama kebenaran. Kebenaran. Kebenaran yang kau miliki. Akan membukakan pintu-pintu kebebasan. Pintu-pintu kelepasan. Pintu-pintu kelepasan. Pintu-pintu kelegaan. Kenapa? Waktu kau punya kunci kebenaran. Maka kau bisa buka pintu kemerdekaan. Pintu kemenangan. Pintu kelegaan. Pintu yang membuat kau bebas dan merdeka dalam Yesus. Katakan haleluya. Kunci ini bicara kebenaran. Kebenaran seperti apa? 1 Yohanes 5 ayat 19. Jadi kunci yang pertama dalam pelajaran surga adalah bicara kebenaran. Kebenaran apa maksudnya disini? Kebenaran ini adalah seperti ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Sebuah Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita tahu. Kita harus tahu kita berasal dari Allah. Kita harus tahu kita berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 19. Kita harus tahu kita berasal dari kebenaran. Dari surga. Bagaimana caranya kita tahu? Karena dengan menerai tanda darah. Air dan roh. Engkau milik kerajaan surga. Waktu anda milik kerajaan surga. Berarti kunci ini membuat engkau tidak takut dalam segala hal. Karena engkau punya kebenaran. Kebenaran itu adalah. Engkau anak Tuhan. Warga surga. Dipelihara oleh surga. Berita putaran yang beri bagi Tuhan. Katakan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Jadi warga surga yang ada di pusat kota Amurang. Dengarkan pesan Tuhan di masa pandemi COVID-19. Berbalik kepada Tuhan. Sadar dan bertoman. Tinggalkanlah dosa-dosa. Tinggalkan beban-beban dan dosa. Ambil keputusan di akhir jaman. Jangan main-main lagi dengan hidup ini. Karena hari ini terakhir ini. Terjadi kegoncangan di mana-mana. Termasuk COVID-19. Tuhan izinkan muncul. Itu sebab membuat kita kembali berbalik kepada Tuhan. Kembali sadar. Kembali dicari Tuhan. Andalkan Tuhan. Kembali berjalan bersama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Ini yang surga mau. Katakan haleluya. Haleluya. Kunci kedua. Rumah 14 ayat 17. Dan sebab. Kerajaan surga. Itu bicara damai sejahtera. Bicara suka cita. Perhatikan baik-baik. Akhir jaman. Setan bikin kita semua. Terputus sembungan dengan surga. Dengan cara. Dia buat kita hilang damai. Hilang suka cita. Dia buat kita. Penuh kehidupan. Yang penuh dengan tekanan. Ketakutan. Kehidupan. Yang penuh dengan kegoncangan. Tuhan datang kepada kita semua. Untuk membuat kita kembali. Terkoneksi dengan surga. Koneksi itu. Namanya damai sejahtera. Dengan Selim Kristus. Kita terhubung dengan surga. Karena itu hari ini. Janganlah kamu takut. Sebab aku menyertai kau. Janganlah kamu bimbang. Sebab Tuhan kita. Kekuatan kita. Damai sejahtera ada padamu. Itu kunci yang kita miliki. Hari ini. Biarlah damai sejahtera terudah atasmu. Bilang sama-sama. Haleluya. Kolosien 3 ayat 15. Kolosien 3 ayat 15. Kolosien 3 ayat 15. Hurwan Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah. Kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Alkitab bilang. Hai umat-umat warga surga. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Ada di hatimu. Ada di hidupmu. Jangan ada kekacauan di hidupmu. Ada kegoncangan di hidupmu. Jangan ada kepahitan. Persilisian di hatimu. Jangan ada iri hati dan dendam di hatimu. 2021. Tanggalkan iri hati dan dendam dan amarah. Tanggalkan kepahitan. Tanggalkan di hatimu yang tidak menantangkan damai. Mari terima damai sejahtera dari surga. Itu yang Tuhan mau. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu dengar. Saya mau beritahu kepada kita semua. Bukan kita tidak usah nonton televisi. Bukan kita tidak usah baca berita. Silahkan. Tetapi ketahui lah. Kita tidak sadar. Bangun pagi nonton berita. Yang kita lihat di berita itu cuma kegoncangan. Cuma Covid-19. Cuma Corona. yang senantiasa merajalela. Semakin kita lihat yang terpapar yang mati semakin meningkat. Setiap kita baca koran. Cuma ada di koran. Corona. Covid-19 sudah naik. Baca di koran. Sulut sebera. Baca di koran Indonesia. Bahkan seluruh dunia. Mulai ada yang namanya Covid-19. Yang bermutasi. Sudah ada yang baru lagi. Saudara dengan baik-baik. Semua ini boleh datang. Semua ini boleh ada. Tetapi yang perlu kita tahu adalah Kita masih punya Yesus Kita masih punya Tuhan Kita warga surga Hidupmu dipelihara oleh surga Ada proteksi dari surga Ada gamai dalam hidupmu Ada sukacita Katakan haleluya Karena itu adalah lebih baik Kau bangun pagi-pagi Berlutur di kaki Tuhan Berdoa kepada Tuhan Membuka firman Tuhan Renungkan firman Tuhan Dan ini yang perlu kita lakukan Dan Filipi 4 ayat 8 Dan renungkan firman Tuhan ini Supaya kita lihat Di saat menghadapi pandemi COVID-19 Imbunmu, imun imanmu akan tetap naik Akan tetap kuat Kita akan menghadapi peperangan yang besar Muncul corona yang bermutasi Tetapi Alkitab bilang Warga surga, kekuatan surga ada padamu Katakan haleluya Filipi 4 ayat 8 Karena itu Jadi akhirnya Saudara-saudara Saudara-saudara Umat Tuhan Warga surga yang ada di pusat kota Amuran Bina Sasata Semua yang benar Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang mulia Semua yang anis Semua yang anis Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap Yang sedap Semua yang disebut kebajikan Patu dipuji Pikirkan semua itu Itu pikiran warga surga Bukan pikirkan ketakutan Bukan pikirkan goncangan Pikirkan utang Pikirkan masalah Pikirkan sakit Tapi pikirkan Tuhan yang hebat Pikirkan Yesus yang luar biasa Apa yang kau pikirkan Itu yang terjadi atasmu Diberkati kau semua Semua masyarakat yang ada Toko-toko Para pendagang-pendagang pasar Hari ini Warga surga dengar baik-baik Hadirnya Tuhan mau di tempat ini Tuhan mau rapi yang kau Pikirkanmu diubah Dengan pikiran surga Hatimu diubah Memiliki hati yang baru dari surga Itu membuat kita sadar Bahwa kita masih punya Yesus yang luar biasa Covid-19 mulai muncul Tapi Yesus Tuhan muncul Dalam hidup kita Dia nyata atas hidupmu Nyata atas pribadi kita Nyata atas keluargamu Nyata atas usahamu Nyata atas kita semua Dari sekarang sampai selama-lamanya Beri tepuk tangan ya Karena itu saya kunci Dengan satu ayat Wahyu 12 Ayatnya ke-12 Jadi dengar baik-baik Kesimpulan daripada Berita surga Di pusat kota Amurang ini adalah Tuhan Yesus datang kepada kita Memberi aku kunci kerajaan surga Kunci pertama adalah kebenaran Kunci kedua Dami sejahtera 1 Korinus 4 dan 20 berkata Kunci ketiga adalah Kuasa Tuhan berikan kepadamu Kuasa dari surga Tuhan berikan kepadamu Wahyu 12 Karena itu bersuka citalah Hai sorga dan hai kamu sekalian Yang diam di dalamnya Celakal kamu Hai bumi dan laut Karena iblis telah Telah turun kepadamu Dan dalam geramnya yang nasihat Kita menghilangkan iblis telah turun dalam geramnya yang nasihat Karena dia tahu Waktunya sudah singkat Tuhan akan datang Bergerakan iblis akhir jaman Menunggu lagi COVID-19 Membuat kita malami ketakutan Tetapi berita surga hari ini Kita punya kunci kerajaan surga Yang ketiga ada kuasa Ada kuasa Tuhan Ada uraman alat Tuhan atas semua Ketika kau diurami Tuhan Aku punya kegembangan tubuh dari surga Aku punya vaksin dari surga Aku punya vaksin dari surga Yang menyuntik hidungmu Membuat engkau terlindungi Terjaga Terpelihara Untuk mandanya Bila haleluya Bila haleluya Amin Kita mutakkan iblis begitu Uh dasyat Tuhan Mari tim semua beri diri di depanmu Kami akan berdoa Buat negeri ini Tolong evangelis ambil doakan Untuk daerah ini Biar ada lawatan Tuhan Panglis Kena Habil maju ke depanmu Terima kasih Tuhan Angkudasi Atau luar biasa Mari semua Menutupi kegantungan Haleluya Kita mengangkat tangan semua Di depan Tuhan Biar kita mendoakan negeri ini Biar covid-19 Takir di negeri ini Haleluya Bapak di surga Di sore hari ini Kami percaya Alkitab berkata Dimana ada dua tiga orang Berkumpul dalam namaku Maka aku ada di tengah-tengah mereka Dan kami percaya Di tempat ini Ada hadirat Tuhan yang menguasai Dalam nama Yesus Kami telah mendengarkan firman Tuhan Kami percaya firman yang telah disampaikan Itu menjadi satu kekuatan Bagi setiap umat Tuhan Yang hadir pada sore hari ini Setiap sore hari ini Biar mereka tetap menjadi Kereja Tuhan yang kuat Yang tidak terpengaruh Dengan segala keadaan yang terjadi Di sekitaran mereka Walaupun COVID-19 ini Semakin hari Semakin merajalela Tapi kami percaya Ketika ada firman Tuhan yang hadir pada sore hari ini Maka kami Akan jadi kereja Tuhan yang kuat Kami jadi kereja Tuhan Yang tetap berhubung Yang tidak terlalu Dengan keadaan yang ada Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami doa untuk semua masyarakat yang hadir Pada sore hari ini Yang ada disebut hari itu bersinar Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biar Tuhan yang menjama Sebuah masyarakat yang hadir pada sore hari ini Satu persatu Tuhan menjama mereka Mungkin mereka mengalami sakit-penyakit Mungkin mereka mengalami masalah Mungkin mereka mengalami problem Dalam nama Yesus Hari ini Biar Tuhan menjama mereka Hari ini Biar Tuhan sembuhkan mereka Hari ini Biar Tuhan bebaskan Pulihkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan kuasa Tuhan bekerja di sore hari Menjama mereka Melawat mereka Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami doa buat pemerintahan yang ada Di Amurang Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biar Tuhan yang turun campur tangan Tuhan yang mengurapi Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang mengandungkan hikmat bagi mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Yesus Tuhan bekerja Buat pemerintahan yang ada di Amurang Dalam nama Yesus Agar ada hikmatnya daripada Tuhan Yang turun atas mereka Untuk menegani Adanya COVID-19 ini Kami percaya Tuhan yang bekerja di dalamnya Dan juga Bahan-bahan dokter yang ada Yang mengandungkan pasien Yang ada yang terkena COVID-19 Kami doa Biar Tuhan yang mengurapi mereka Kami doa Biar Tuhan yang melindungi mereka Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dan bagi semua Orang yang terjangkit COVID-19 Yang ada yang lepas sakit Tuhan yang menjabat mereka Tuhan yang menyebukkan mereka Tuhan yang melawan mereka Tuhan yang selamatkan mereka Tuhan yang melepaskan mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Karena kami percaya Kami punya Tuhan yang luar biasa Kami punya Tuhan Yang akan kita katakan Masuk untuk 100 milik 117 Ayatnya yang berkata Berkata bahwa Betapa hebatnya Betapa nasihatnya Yang kuat dan kesesan Tuhan Sebab itu kami percaya Kasih Tuhan Kami nama di kami Kasih Tuhan yang tak Tuhan keberkataan Tuhan keberkataan Kasih Tuhan keberkataan Buat masyarakat Yang ada di Amoran Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang menjamah Melawan mereka Di dalam nama Yesus Toko-toko yang ada Di dalam nama Yesus Tuhan yang memberkati Semua pedagang-pedagang yang ada Di berkati Tuhan Dalam nama Yesus Toko yang memberikan Semua Ataupun tempat Kami adakan ibadah Tuhan yang memberkati Tuhan balaskan berkata Tuhan keberkataan Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Amoran terdirawat oleh Tuhan Amoran teralami Segerakan Hayatnya yang luar biasa Yang dari pada Tuhan Terpuji nama Tuhan Gagal sampai selama-lamanya Kami kembalikan Segala pujian Orang yang mulia Hanya bagi Tuhan Raja di atas Gagal sampai selama-lamanya Haleluya Amin Mari kita berikan Tepuk tangannya Paling beri Paling beri Tuhan Yesus Kristus Haleluya Dengar dia Panggil nama saya Juga dia Panggil namamu Mari sama-sama kita Memuji Tuhan Semua kita mengakhiri Untuk relikah-relikah Pengijian jalanan Tidak Amoran Sama-sama Dengan Yang terakhir nama saya Juga dia Yang terakhir nama Yang terakhir nama saya Juga dia Ku jawab ya 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 Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Sekarang saya Sekarang saya Sekarang saya Sekarang saya Sekarang saya Terima kasih 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 Terima kasih